Nah Pak Mulyono, kan Pak Mulyono saya tahu bahwa untuk pupuk itu mempunyai kombinasi-kombinasi yang tertentu yang Pak Mulyono kuasai karena memang alumni dari kimia. Dan terakhir orang semua penasaran karena Pak Mulyono saya tulis waktu itu berternak lalat dan berternak cacing dan belatung. Ini semua penasaran Pak. Dan saya dengar sejak tulisan saya itu muncul banyak sekali orang datang ke sana. Banyak sekali jadi para pegiat usaha, baik usaha rumah tangga sampai ke tingkat perusahaan besar. Jadi datang ke tempat kami untuk bagaimana belajar, bagaimana mengolah sampah. Kok jadi protein begitu. Itu sangat tertarik sekali. Bahkan ini perusahaan dari pakan ternak. Pakan ternak ayam itu bergabung dengan, ingin bergabung dengan kami untuk mengembangkan di situ. Agar nanti bisa semuanya itu bermanfaat. Di antara ternak lalat, cacing, belatung, mana yang duluan? Yang paling duluan saya pakai mikroba, Pak Pak. Yang benefit mikroba, pakai dekomposer. Oh dekomposer. Yang enggak nampak, jadi ngeliatnya harus pakai mikroskop. Awalnya seperti itu. Itu bikinan mana? Itu kan dibelajari di mikrobiologi. Jadi ada asotobacter. Jadi bikin sendiri? Bikin sendiri, pengembangan, dikembangkan sendiri. Dikembangkan sendiri mikrobanya. Itu dipakai untuk nyemprot bahan-bahan organik. Langsung jadi lembut begitu. Jadi namanya dekomposer. Bahan-bahan organik itu termasuk daun, sampah sayuran, buah-buah busu, sisa makanan, yang organik lah. Yang menyebabkan pencemaran berbau, gas metan, itu bahan-bahan organik. Pak Mulyano, Pak, kumpulkan, terus ditambah mikroba, menjadi pupuk. Di bulak balik menjadi pupuk organik. Punjuk organik. Nah terus, antara lalat. Yang kedua ada cacing. Oh cacing dulu. Iya, setelah itu ada cacing. Cacing kan bisa juga untuk mendekomposer itu. Oh jadi bahan-bahan tadi, setelah diberi mikroba, dipermentasi, keluar cacingnya? Enggak. Oh ini lain lagi? Iya, jadi kan kalau itu kan hasilnya hanya kompos saja. Kompos saja. Tetapi kalau cacing, itu hasilnya cacing dan kompos. Jadi terpisah? Terpisah. Jadi panen dua, Pak Pak. Panen cacing, panen kompos. Nah, yang cacing itu idenya datang dari mana? Cacing itu dari internet. Oh. Oh sampean familiar sekali dengan internet. Insya Allah seperti itu. Sehingga, di mana itu? Sampai dapatkan di dalam negeri atau di luar negeri? Di dalam negeri. Sudah ada orang yang bertenak cacing sebelumnya? Banyak, banyak. Banyak sekali. Kepegiat-pegiat itu banyak sekali yang mengembangkan itu. Nah cacing itu, Pak, kalau misalnya lahan 100 meter. 100 meter persegi. Itu bisa menghasilkan cacing berapa kuintal? Sehari atau sebulan? Sebulan. Kalau 100 meter persegi itu bisa sampai 3 kuintal. 3 kuintal. Sepertiga ton. Sepertiga ton. Sesuai dengan yang makanan yang diberikan. Yang terbaik makanannya apa kalau cacing itu? Kalau cacing yang terbaik itu bisa ampas tahu. Ampas tahu. Ampas tahu. Bisa dari industri rumah makan, industri restoran. Bekas sisa-sisa makanan ya? Iya. Kemudian sayuran yang buah-buah yang buah-buah yang buah-buah itu sangat senang sekali cacing. Cacing itu lahir atau ditanam? Cacing itu ditanam, Bapak. Kalau untuk mengembangkan ditanam. Jadi ada benih cacing? Ada. Bentuknya apa? Telur atau? Ada yang dari telur, ada yang sudah berjurah cacing. Cacing kecil gitu? Iya. Dapat dari mana itu? Kalau telur itu kokon ya? Itu dari Jogja kita ada. Beli dari Jogja. Beli telur cacing? Beli telur cacing bisa, beli cacingnya bisa. Terus cacing itu untuk apa? Nanti bertelur. Cacing dipakai untuk mendekomposer dari kompos tadi. Oh, jadi bukan cacingnya yang dipakai, tapi cacing itu bisa memproses menjadi kompos. Bahan organik menjadi kompos. Cacingnya sendiri mati kemudian? Berkembang dan bertelur. Kalau sudah tua pasti mati, tapi bertelur. Berkembang jadi banyak. Telurnya lantas dipakai sendiri terus? Telurnya nanti netes lagi. Jadi gak perlu beli telur lagi? Enggak. Jadi beli telur tadi untuk yang pertama saja? Pertama saja. Sekali saja. Jadi nanti yang dipakai ini kompos hasil dari cacing. Setelah dimakan cacing. Itu kotorannya cacing gitu ya? Betul. Cacingnya sendiri terus dipakai di situ? Terus dipakai untuk mengolah pengganti mesinnya, Bapak. Nah, kompos hasil dari cacing dengan kompos hasil dari mikroba, bagus mana? Bagus dari cacing. Berapa kali lipat lebih bagus? Bisa satu setengah kali. Satu setengah kali lipat. Tapi kalau hitungan dagangnya lebih mahal atau lebih murah? Hitungan dagangnya ini cacing kurang cepat. Permintaan kami kan ribuan ton. Tidak bisa melayani. Tapi kalau dengan dekomposter bisa. Itu permintaan dari mana? Asragul, Stari, Sinarmas, Adaru, Jarum, Sampurna. Mereka untuk apa? Tanam tebu, tanam akasia, sawit. Mereka dicampur dengan apa itu? Mereka langsung aplikasi untuk memperbagi struktur tanah. Setelah ternak cacing kemudian lalat? Kalau kita mendengar lalat, ada pakai lalat. BSF lah. Itu ternyata juga bagus. BSF ini sebetulnya fungsinya sama dengan cacing tadi. Sama dengan benefit mikroba tadi. Cuman di sini tarapnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena di sini kemampuan untuk mendekomposisi itu lebih cepat. Cacing itu? Ah, lalat itu? Lalat. Itu diapakan lalat itu? Nah, untuk bertenak lalat, apa yang diternakan? Telur atau anak lalat? Iya. Itu berproses. Jadi kan setelah lalat nanti kan bertelur. Setelah bertelur nanti jadi larva. Larva nanti akan jadi makut yang agak gede. Setelah makut jadi kepompong. Pompong jadi lalat lagi. Bertelur lagi. Yang lalat tadi mati. Terus telurnya ini disebarkan di bahan organik. Nah, kita mengambil proteinnya itu di saat menjadi makut tadi. Yang umur 17 hari. Sebelum jadi lalat lagi. Sebelum jadi lalat lagi. Begini, siklusnya. Hanya, apa namanya? Dikasih telur. Apa namanya tadi yang sebelum jadi lalat itu? BSF. Sebelum jadi lalat, kepompong. Kepompong. Waktu kepompong itu? Iya. Yang proteinnya paling tinggi? Iya. Nah, yang dijadikan pupuk itu kepompongnya itu atau keseluruhan pupuk organik yang ada kepompongnya? Yang dijadikan pupuk itu sisa setelah dimakan oleh kepompong tadi, oleh BSF tadi. Tadi kan masih ada sisa. Itu menjadi kompos yang luar biasa. Bagus sekali. Dengan yang hasil cacing tadi bagus mana? Bagus ini. Berapa kali lipat dari? Dua kali lipat. Wah, tinggi sekali ya? Iya. Bagus. Itu ada yang beli juga? Ngantri. Yang beli ngantri. Jadi kalau saya misalnya besok mau bikin... Termasuk ini buah yang saya bawa ini, Bapak. Yang buah naga ini. Hasil dari situ. Kita pupuk di situ. Jadi kalau misalnya besok saya bikin pabrik pupuk dari hasil kepompong lalat, itu sampingan nggak merasa tersaingi? Tidak. Pasarnya besar? Besar. Dan itu akan menyelesaikan sampah di Indonesia. Tanpa harus pakai energi yang gede, yang biayanya triliunan. Begitu. Dengan itu, itu bisa selesai sampah. Bersih. Dan bayu. Dan alami. Secara seperti itu. Terus yang belatung? Iya, belatung. Oh, jadi belatung itu dari lalat tadi ya? Iya, berproses. Telur, belatung, kemudian kepompong, lalat, telur, terus berputar. Oh, jadi lalat tadi sebetulnya belatung itu ya? Iya, dari belatung. Iya, dari belatung. Entung, kalau orang Jawa bilang entung gitu. Itu kan sangat enak sekali tuh, Bapak. Nah, sekarang yang Pak Mul kembangkan, yang pakai mikroba juga masih. Masih. Yang pakai cacing juga masih. Yang pakai lalat juga masih. Cacing kembangkan. Ini semakin besar, tentu semakin besar. Semakin besar.